Anda masih bersama kami di Detak Kepri Malam, Saudara Lembaga Survei Libertai Institut atau LSLI mengumumkan hasil survei terkait pilkada Batam. Dari 10 nama yang memiliki potensi menjadi pemimpin Batam 2024-2029, nama Amsakan Ahmad memiliki elektabilitas tertinggi yang mencapai 59,8 persen. Lembaga Survei Libertai Institut mengeluarkan hasil survei terbaru yang menyoroti elektabilitas bakal calon wali kota dan wakil wali kota Batam menjelang pilkada 2024. Dalam survei yang dilakukan secara independen ini, LSLI berhasil mengumpulkan data yang dinilai relevan dari pemilih Batam. Dari 10 nama yang masuk dalam radar dan berpotensi menjadi calon yang akan bertarung dalam pilkada Batam 2024, survei ini lebih tertuju pada dua kandidat yang dinilai memiliki elektabilitas kuat sebagai calon wali kota Batam. Keduanya adalah Amsakan Ahmad dan Marlin Agustina. Sementara itu, untuk posisi bakal calon wakil wali kota terdapat nama Irwan Shah dan Jeffrey Dean. Hasil survei LSLI, Amsakar Ahmad memiliki elektabilitas 59,8 persen. Sementara Marlin Agustina hanya 32,9 persen. Sisanya 7,3 persen responden memilih untuk tidak memberikan jawaban atau belum menentukan pilihan. Sementara untuk pasangan calon wakil wali kota, Irwan Shah memiliki elektabilitas 43,0 persen. Sebagai pasangan Amsakar Ahmad, sedangkan Jeffrey Dean memperoleh 11,5 persen sebagai pasangan Marlin Agustina. Di Batam, untuk pilkada di Batam, sudah berkali. Sudah tiga kali kita? Untuk pilkada saja ya? Pilkada saja kita sudah di 2021, 2022, dan 2023. Kita setiap tahun kita... Mungkin yang besok intensitas itu besok sudah bulan hitungannya. Kalau untuk provinsi sendiri seperti yang ada di... Kita belum ada subvensi untuk yang ini ya, untuk provinsinya. Tapi nanti itu gambaran lainnya nanti kita ikimkan lah. Tapi untuk saat ini fokus lebih ke kota. Maksudnya, sorry, kalau udah dibahas tadi. Dari hasil survei ini sementara waktu dari dua pasangan itu tadi lebih ke mana? Biasanya posisinya sudah untuk Amsakar, Irwan Shah, hingga posisi 59 persen. Hasil survei ini menjadi sorotan publik, menyusul semakin dekatnya pilkada 2024. Banyak hal masih dapat terjadi dan akan sangat berpengaruh terhadap elektabilitas bakas calon yang akan maju dalam pilkada nanti. Saya Dino melaporkan dari Batam.